Intro Apa kabar pemirsa Dewit? Kami Tia Radisti hari ini sedang berada di dalam komplek DPR RI Jadi memang tahu kita hari ini adalah seorang politisi yang duduk sebagai anggota DPR RI. Tapi dulunya ternyata beliau ini adalah seorang aktivis yang sangat vokal dan idealis bahkan pernah merasakan hidup di dalam jurujibesi Langsung aja yuk kita temui beliau Intro Apa kabar Bapak? Halo, makasih. Baik-baik Gimana Kamedia? Aduh, saya senang loh Pak ada di sini. Karena saya bertandang ke rumah dinas Bapak di komplek DPR dan ini adalah komplek perumahan DPR kemudian langsung masuk bukan ruang tamu loh tapi langsung masuk adalah ruang kerja Bapak di rumah Karena ruang tamunya agak sempit malah justru lebih besar ruang kerja jadi lebih enak lebih luas ada di sini Dan isinya adalah buku-buku buku-buku semuanya Ya ini koleksi lama sih ya dikumpulin sejak lama Biasanya bukunya mengenai apa saja sih Pak? Berarti Ekonomi Pasti Politik Sejarah Science Mesafat Komputer Bisnis juga ada Begitu Inovator Pendobrak Perubahan Ini buku tentang Inovasi teknologi di desa Dikasih teman Tentang teknologi di desa Misalnya tentang energi terbarukan Kemudian tentang Apa namanya IT Banyak sih buku Karena memang kehidupan Bapak sepertinya gak bisa dijauhkan dari yang namanya desa Bagaimana membuat mereka bisa berdaya Seperti itu kali ya Pak? Itu passion ya Itu passion saya Alasan saya Pertama terjun politik Barangkali gimana Cara membuat desa Yang terbelakang ini Maju gitu Berarti sekarang Aktivitas Bapak Selain sebagai Anggota DPR Pak? Saya anggota DPR Saya kebetulan Juga ada di Di kantor BP2DK Itu sebuah kantor Dengan teman-teman Yang kita support Badan Prakarsa Pemberdayaan desa Dan kawasan Itu teman-teman Aktivis IT Aktivis teknologi informasi Yang memberikan pelatihan Bagi pemerintah desa Untuk menggunakan IT Di dalam jalan Pemerintahan Saya kebetulan juga Pembina Dari Organisasi Perkumpulan Aparatur Pemerintah desa Seluruh Indonesia Atau PAPDC Organisasi kepala desa Dan perangkat desa Se-Indonesia Saya pembina Dan banyak melakukan Kegiatan-kegiatan Pelatihan-pelatihan Penggunaan dana desa Kemudian Pelatihan manajemen Badan usaha milik desa Selain IT Yang saya sebutkan tadi Ya selain di DPR Saya lebih banyak ke sana Kenapa Bapak-bapak Konsern sekali Di dunian Pertama Saya cucu kepala desa Cucu kepala desa Ya Mbak saya dulu Kepala desa Saya lahir di desa Sebagian Masa kecil saya di desa Kepala desa Itu Kakek saya Kebetulan kepala desa Itu adalah sosok pertama Yang mengajarkan Saya tentang kepemimpinan Bagaimana caranya rapat Saya waktu kecil Suka lihat dia Mimpin rapat Bagaimana Waktu kecil Saya suka lihat Kakek saya Almarhum Hidato Mimpin rakyat Dan Saya belajar Pemimpinan langsung Dari kepala desa Dan dari situ Kemudian saya belajar Banyak tentang Kakek desa Tentang desa Dimana memang Saya tinggal di situ Dan tentang politik Pada akhirnya Dan Bapak juga terjun Sebagai aktivis Sejak SMP Berarti ya Pak SMP Lebih banyak Diskusi Oke Diskusi Tapi kayaknya udah seneng lah ya Oh iya Udah ngomong soal Koorganisasian tuh Udah seneng banget Nah sebagai aktivis Kemudian terjun menjadi politisi Apa rasanya Pak Sekarang menduduki kursi Sebagai Kursi di politik Dulu Bapak kritisi selalu Ya Persis Menjadi aktivis Artinya kita ingin Memubah Indonesia Dari luar sistem Langsung terjun di masyarakat Menjadi orang politik Artinya Memperbaiki Indonesia Dari dalam sistem Dulu kita Melawan sistem Karena kami melihat Sistem dikendalikan Dengan cara tidak benar Kira-kira begitu ya Entah yang korup Entah yang abusif Otoriter Gitu ya Langgar Nah kita Merasa punya ide nih Ada yang bisa Kita lakukan dengan cara Lebih baik lagi dengan sistem Terjun langsung di dalam Kita gak anti sistem Kita anti sistem Yang disalahgunakan Oke Jadi gak masalah ya Dengan orang-orang yang kontra Dengan hal yang banyak loh Pak Yang menyayangkan Loh kan dulunya Justru Bapak itu Sebagai pendobrak Sekarang malah terjun langsung Bahkan masuknya justru PDI juga Kalau mendob Gini Perubahan kan Coba kan cuma mendobrak Tapi membangun juga Kita gak bisa segedar Bongkar-bongkar Tapi kan setelah dibongkar Ngapain Misalnya kata-ngguna hutan ya Ada ular Ada kalah jengking Ada kecoa Ada tikus Ada buaya Segala macam gitu ya Sementara ada Sekelompok orang Butuh tinggal di tempat itu Ya kan Yang kita lakukan pertama Babat ini kan Babat semua Kemudian Setelah itu Orang harus tinggal kan Nah tinggal di mana Harus dibangun rumah Yang baik Barus dibangun rumah Yang baik Nah dulu Waktu jam order baru Saya dengan teman-teman Bagian Bagian Pangkasnya dulu Panggal hutan Ngadepin buaya gitu Ngadepin ular Ngadepin kalah jengking gitu ya Ya setelah era demokrasi Kan kita Tujuan kita Berpolitik kan Bukan kita berpolitik itu sendiri Tujuan kita kan bukan Debang-debang Itu kan hanya saran aja Kan ada orang nih Yang mau kita ajak bareng-bareng Ya Bareng-bareng ya Untuk Sama-sama nempati itu Tapi bapak udah melihat Belum sekarang ini Ada memang perubahan Yang menjadi lebih baik Atau bahkan jauh lebih baik Atau merasa Oke kita gak apa-apa deh Mundur dulu Untuk maju ke depan Bersama-sama Ada yang jauh lebih baik Ada yang baiknya pas-pasan Ada yang stuck Saya kira itu Paling buruk stuck Paling buruk stuck ya Tapi ada yang jauh lebih baik Yang jauh lebih baik Kedilah kebebasan Oke Jauh lebih baik itu kebebasan Anda bayangkan hari ini Kita mengkritik siapapun Dan safe-safe saja Anda jadi pagaan negeri Juga aman-aman aja Gak dipecat Bisa mengkritik presidennya Coba bapak dulu ya Aduh Kita mengkritik Bisa keluarga kita Juga kena kan Penjara segala macam Kadang diculik dan mati Hari ini gak ada Hari ini relatif Orang terbuka Mau demo presiden Mau kritik presiden Gak ada masalah Itu jauh lebih baik Yang sedikit agak baik Itu adalah Sedikit agak baik adalah Transparansi Keterbukaan Orang mengatakan Wah sekarang ngapain Reformasi banyak korupsi Misalnya gitu Dulu jaman order baru enggak Eh kata siapa Dulu ada Cuma ditutup Gak bisa sampai terekspos Gak terekspos hari ini Karena diekspos Baru kelihatan deh Ada di mana-mana At least Kalaupun korupsinya Belum berkurang Tapi kita sekarang sudah tahu Siapa-siapa saja yang korupsi Yang baiknya pas-pasan Sampai sekarang adalah Soal kesejahteraan Oke Artinya ada baik tapi pas-pasan Masih belum revolusioner Oke Belum Nah Kenapa saya concern desa Media Saya masuk DPR Dan kenapa saya concern Dengan undang-undang desa Karena agar soal kesejahteraan ini Bukan sekedar baik yang pas-pasan Kalau perlu Lebih baik Atau menjadi sangat baik Oke Nah kalau obsesi saya sih Setelah saya mengakhiri Masa periode kedua Saya jadi Wakil rakyat Kalau bisa sih Sudah jauh lebih baik Sudah jauh lebih baik Minimal di desa dulu deh Minimal Apa yang Bapak concern Dibilang itu kan ya Iya Passion saya disana Berarti kegiatan sekarang Hari ini khususnya Pak Bapak akan kemana saja Kebetulan saya ini ada acara Dengan di kantor saya yang lain Di BP2DK Kebetulan ada acara Dengan desa itu Tempat kantor Kita melakukan pusat pelatihan Teknologi informasi Computer Dengan untuk pemerintah desa Berarti boleh ya Pak Saya ngikut sebentar Boleh Oke ya Jadi hari ini Saya akan mengikuti Kegiatan Bapak Seharian penuh Pak ya Jadi jangan kemana-mana Nanti kita lanjutkan lagi Obrolannya Tentu saya masih di Adewit Budiman Terima kasih